Nah mungkin untuk sekarang kita berkenalan dulu aja, kita masuk nih, disini ada pengertian dari literasi dan juga digital berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, dimana literasi itu artinya kemampuan menulis dan membaca, kalau digital itu segala sesuatu yang berhubungan dengan akak-akak. Dan ini sudah saya jelaskan juga di video, mungkin teman-teman udah menonton sebelumnya. Nah sekarang saya pengen nanya nih buat teman-teman yang udah nonton, Bina Azani, boleh Bina? Boleh di-unmute? Iya Pak. Menurut Bina, apa sih itu digital literasi? Tadi kan artinya itu literasi kemampuan menulis-membaca, kalau digital yang berhubungan dengan akak-akak. Karena kalau literasi digital menurut Bina itu apa? Menurut saya, kemampuan literasi digital itu kemampuan menggunakan, apa ya, kemampuan untuk, sebentar Pak, saya pikir dulu. Gak apa-apa, tenang, tenang. Nyantai bukan tes-bukan tes, saya hanya ingin coba kalian pikirkan dengan apa yang kalian tahu dan sampaikan. Kemampuan dalam mengaplikasikan digital ke dalam bentuk tulisan maupun bacaan gitu Pak, menurut saya. Oke, sip. Bagus ya. Kalau menurut Septian Maulana? Iya Pak, izin menjawab. Iya, silahkan. Itu tuh kayak kemampuan untuk mengelola informasi gitu Pak, melalui digital dari berbagai sumber. Oke, sip. Bagus, kemampuan mengelola informasi digital dari berbagai sumber. Kalau menurut Hasbi, boleh nih Hasbi Mukhtar, menurut Hasbi apa sih literasi digital? Iya Pak, menurut saya tuh literasi digital yaitu tentang kita memahami dan menggunakan bermedia sosial untuk mencari informasi. Gitu sih Pak. Oke, jadi kemampuan kita dalam menggunakan media sosial untuk mencari informasi. Oke, bagus ya Hasbi. Nah, sekarang kita coba lihat pengertian literasi digital menurut Paul Gilster. Nah, jadi menurut Paul Gilster, literasi digital itu kemampuan kita dalam memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang diakses melalui piranti komputer. Jadi, menurut Paul Gilster, bukunya ini kalau nggak salah terbit tahun 1989, bahkan 80 atau 90-an. Jadi, sebenarnya digital literasi itu bukan hal yang baru. Nah, kalau menurut Paul Gilster, itu yang berkaitan dengan piranti komputer, tapi menurut UNESCO, kemampuan literasi digital itu tidak terbatas pada komputer saja, bukan hanya pengetahuan tentang komputer, tetapi juga melibatkan kemampuan kita dalam berpikir, seperti bagaimana kita berpikir kritis, kreatif, inspiratif, bersosialisasi, atau mengkritisi segala sesuatu, itu pun adalah kemampuan atau kecakapan literasi digital. Nah, mengapa begitu? Karena dalam literasi digital itu ada beberapa elemen, elemen kultural, kognitif, konstruktif, dan lainnya yang saya tulis di sini. Nah, coba menurut, menurut Ade, ini menurut Ade, maksudnya elemen kultural dalam literasi digital itu apa sih? Oke, jadi literasi digital itu membentuk suatu kultur, membentuk suatu budaya. Kalian juga kan kalau misalkan melihat di sekitar kalian, kemudian kalian membandingkan generasi kalian dengan generasi orang tua kalian. Pasti kan ada perbedaan dalam bagaimana menyingkapi literasi digital ini. Contohnya, misalnya nih, dalam menyingkapi berita atau yang ada apa lah info-info di WhatsApp. Nih menurut teman-teman nih, menurut Hana, ada nggak sih perbedaan dari kemampuan berdigital yang Hana miliki, dan juga yang orang tua Hana miliki? Isin menjawab nggak, Pak? Kalau kemampuan dalam mengolah informasi berarti ya? Iya. Mengolah informasi, pastinya kalau saya kan telusurin dulu ya, itu tuh bener apa nggak gitu? Enggaknya langsung mentah-mentah gitu. Kan biasanya kalau orang tua tuh abis baca ini, langsung percaya gitu, terus nyebarin ke orang gitu. Jadi, belum ditelusurin ini tuh bener apa nggak gitu? Jadi, kalau ada yang ketik satu, jika kalian percaya ketik. Iya. Ya, misalnya ada yang dapat berita langsung share lagi, terus ada yang langsung di-share ke keluarga, atau dikirim orang tua dapat berita dikirim ke anaknya, ini akibat dia memakan apa gitu-gitu-gitu. Nah, itu perbedaan budaya yang terbentuk dari literasi digital. Jadi, semakin kita memiliki kemampuan literasi digital, kita juga budayanya akan berbeda. Kita akan semakin kritis. Nah, ini ada salah satu elemen literasi digital, yaitu kritis. Jadi, ketika kita melihat suatu konten, ketika menerima satu berita, itu kita tidak langsung menelan mentah-mentah. Begitu. Kemudian, kita lanjut ke elemen konstruktif. Nah, menurut Caisa. Caisa ini panggilannya Caca ya? Caca. Caisa Wilber. Suaranya tidak terdengar, Caisa. Nggak ada suaranya. Oh, nggak apa-apa. Coba di ini lagi suaranya. Mungkin kita coba ke Rizka Nurhaliza. Boleh Rizka? Menurut Rizka, kenapa ada elemen konstruktif di dalam literasi digital? Rizka, bisa Rizka Nurhaliza. Boleh. Boleh. Halo Rizka, bisa dijawab kenapa ada elemen konstruktif di dalam literasi digital? Oke, kita coba ke Nadia. Nadia Afina. Nadia. Oke, bisa coba. Oke, nah menurut Nadia. Jawab ya, Pak. Ya, silahkan. Konstruktif itu reka cipta atau alatnya. Jadi, kita tuh harus bisa menerapkan literasi digital ini, Pak. Sip. Oke. Oke. Jadi, konstruktif itu sebenarnya intinya membangun. Membangun, mengembangkan. Jadi, literasi digital itu merupakan salah satu juga bagian dalam pembangunan. Jadi, pembangunan juga itu tidak terlepas dari yang namanya literasi digital. Nah, kemudian selain elemen-elemen tadi, ada juga elemen kognitif. Itu elemen kognitif itu artinya mengasah kemampuan kita untuk berpikir. Kemudian ada kepercayaan diri. Nah, kayak kemarin nih, teman-teman bikin rekaman. Nah, bikin rekaman itu juga kan termasuk salah satu kegiatan yang menerapkan literasi digital. Kenapa? Karena di sini ada elemen kepercayaan diri, kreatif, kemudian kognitif, kritis. Teman-teman kan berpikir nih, mengenai isu lingkungan yang sedang terjadi itu apa aja. Kemudian teman-teman petisi, bagaimana seharusnya kita bertindak. Kemudian teman-teman juga kreatif gitu, sudah mengusun membuat rekaman. Dan tentunya kalau misalkan tanpa adanya kepercayaan diri, hal tersebut juga tidak akan terwujud. Nah, jadi ibaratnya semua elemen ini adalah elemen yang saling berkaitan. Jadi, tidak bisa dilepaskan antara satu yang lainnya. Ketika kita berbicara literasi digital. Nah, mengenai elemen cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi saya ambil jelas. Nah, kemudian kita akan berbicara mengenai komponen literasi digital. Nah, di sini adalah rangkuman yang diambil dari jurnal yang dibuat oleh Steve Wheeler tahun 2012. Nah, tugas pertama teman-teman adalah untuk mendownload digital ini, mendownload jurnal ini. Jadi, silakan teman-teman tulis, mau tulis di kertas atau di buku, judulnya ini ya, Digital Literacy for Engagement in Emerging Online Cultures. Oke, nanti juga slide-nya saya bagikan. Nah, jadi tugas pertama teman-teman cari jurnal ini di internet. Silakan download dan pelajari. Oke, ada yang masih nyata. Oke, selanjutnya kita akan... Salah satu komponen literasi digital itu adalah social networking. Tadi Hasbi sempat membahas tentang bermedia sosial. Itu betul ya, karena salah satu komponen dalam literasi digital itu adalah keterampilan kita dalam bersosial media. Nah, boleh dong sekarang saya pengen tanya Ganang. Coba Ganang juga. Ganang sehari-hari apa sering menggunakan sosial media atau tidak? Boleh Ganang di-unmute dulu? Sering Pak, sering. Oke, jadi gimana nih Ganang termasuk orang yang suka bersosial media atau tidak? Suka sih Pak. Apa sih sosial media yang biasanya Ganang gunakan sehari-hari? Facebook. Facebook, kemudian? Facebook, terus sama Twitter. Twitter, oke. Terus kalau Dinda, Dinda Halila. Dinda termasuk orang yang suka bersosial media atau tidak? Biasanya pakai sosial media apa tuh Dinda? Biasanya pakai sosial media apa tuh Dinda? Harus ada gitu yang muncul ketika misalnya membuat konten atau bersosial media itu biasanya elemen apa aja? Kreatif sama kepercayaan diri. Oke, sip. Itu ya, jadi salah satu komponen literasi digital itu adalah sosial networking. Jadi kita sudah ada di zaman yang berbeda dan sekarang itu perkembangan teknologi, perkembangan aplikasi itu bisa dibilang sangat cepat. Nah, mungkin kan teman-teman di sini udah angkatan 2000, lahirnya 2000 ke atas. Nah, kalau saya kan 90-an. Nah, jadi ketika saya 90-an, saya sampai masa SD lulus atau sampai SMP itu belum ada yang namanya sosial media, belum kenal. Walaupun mungkin di Amerika udah ada, tapi waktu itu saya mulai ada sosial media itu dari Yahoo Messenger, Yahoo Messenger, kemudian ada yang namanya e-buddy, yang paling keren itu waktu itu ada namanya Friendster. Mungkin teman-teman ada yang pernah denger atau gimana, nah itulah mulai soalnya waktu itu juga tampilannya jauh sama sekarang ya termasuk dengan kecepatan internet juga. Kalau waktu itu kita butuh menghubungkan kabel, kabel dari telepon rumah itu harus dihubungkan ke komputer agar kita mendapatkan akses internet secepat 54 KB per second. Nah, itu adalah zaman-zaman kita mulai mengenal sosial media. Kemudian setelah Friendster, barulah muncul Facebook, Twitter, kemudian ada ASFM, dan lain-lain. Nah, beberapa sosial media sudah hukur, alias sudah bangkrut, sudah tidak banyak lagi digunakan. Dan beberapa masih bertahan, ada Instagram, terus ada Twitter, dan sebagainya. Nah, selanjutnya komponen yang kedua itu adalah transliterasi. Jadi transliterasi itu kemampuan atau upaya kita memanfaatkan berbagai perangkatnya. Jadi, bagaimana cara kita memanfaatkan perangkat yang kita punya, baik itu komputer, apakah itu laptop, HP. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan perangkat tersebut. Karena kemampuan kita memahami perangkat itu termasuk dalam transliterasi. Kemudian, ini juga hal yang sangat penting, ada namanya maintaining privacy, sama managing digital identity. Nah, menurut Zuhdi Al-Farizi, penting nggak sih kita menjaga data kita, terutama di internet? Karena data-data kita, kenapa itu data kita? Karena diinggung, siapa saja bisa mengakses dan bisa menyalahgunakan data kita. Oke, betul. Nah, kemudian menurut, siapa? Kita lihat. Menurut Bilkis, Bilkis Malika Silva. Nah, menurut Bilkis ini seberapa penting kita menjaga data kita di internet? Menurut saya sangat penting sih, Pak. Karena bisa saja data-data itu disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, sip. Nah, boleh nih Halaika Romeo? Halaika, panggilannya Halaika atau Romeo ya? Halaika boleh, Pak. Halaika, oke. Menurut Halaika, apa sih contohnya tadi kan data kita kata temannya Halaika itu bisa disalahgunakan kalau sudah masuk ke internet? Contoh penyalahgunaannya kayak apa sih? Contohnya itu menyebarkan secara luas gitu, Pak. Jadi untuk... Ya, menyebarkan secara luas. Ada berita hoax gitu, disebar luas kan. Jadi biar yang disebar luas kan itu bisa final gitu, Pak. Oke, sip. Betul ya. Jadi sekarang kan namanya juga kalau yang sudah masuk internet itu sudah susah ya dikendaliin gitu. Karena namanya setiap orang pengguna internet itu kan ada berapa ratus juta gitu. Yang sekitar kita aja ada berapa ribu yang kita kenal yang menggunakan sosial media. Dan tidak semua orang itu menggunakan internet atau sosial media untuk tujuan yang bagus. Ada beberapa yang ingin mencari informasi orang lain seperti tempat sekolah anak misalnya. Atau misalkan tempat tinggal kita, bisa jadi nomor rekening, dan segala macamnya. Nah, kejahatan-kejahatan itu bisa kita sebut juga sebagai cybercrime. Jadi aktivitas ilegal ketika mereka menggunakan, mengbutar. Nah, sekarang saya ingin tanya nih, ke siapa? Rido. Rido Anugrah Putra. Rido mengikuti ini enggak berita yang lagi heboh nih beberapa hari ini terkait dengan cybercrime atau tentang literasi digital? Ini enggak apa, saya mengikuti apa? Eh, tadi apa-apa pertanyaannya? Maaf, mohon diulangi. Jadi, apakah Rido ini mengikuti berita-berita terbaru atau yang lagi heboh nih terkait kejahatan internet atau tentang literasi digital? Saya mengikuti berita terkait ini ya mengenai... Mengenai apa? Saya jarang sih Pak baca soal literasi digital paling ya berita-berita yang terbaru aja yang soal masyarakat ya gitu. Oke, ini sip, sip. Nah, oh ini Ikna Usalma, boleh mengenai katanya? Saya tahu berita terbaru. Apa coba? Tentang itu, Biorka itu Pak. Nah, itu salah satu berita yang menyebarkan data. Nah, menurut ini Ikna, panggilannya Ikna Usalma, Ikna aja tau. Nah, menurut Ikna, apa yang dilakukan oleh Biorka itu baik apa tidak? Mungkin yang dilakukan Biorka itu niatnya sebenarnya baik ya Pak untuk menuntaskan. Misalkan gitu kan, misalkan ada masalah, dia ngebantu buat menyelesaikan. Dan cuman caranya dia itu salah karena menyebarkan data-data itu termasuk kejahatan juga sih Pak, menurut saya. Oke, bagus ya. Kemudian menurut Ahmad Ali, tadi Ahmad Ali juga ini ya mengacungkan tangan. Mau berita tentang apa? Mau aneh jempa. Tadi saya mau menjawab yang itu, Biorka, tapi sudah dijawab oleh. Kalau ini pandangan Ahmad Ali terkait biorkasus, Biorka ini gimana sih? Kalau kita kan ya di sini misalkan menurut Ahmad Ali, wah keren itu Biorka. Ya nggak apa-apa, jadi kita di sini menyampaikan pendapat aja. Menurut Ahmad Ali gimana nih? Menurut saya sih kalau Biorka itu perbuatannya baik. Menentaskan yang tentang munir, penggilaan munir. Terus yang tidak baik, mengambil data-data pemerintah itu, biaya presiden, contohnya. Sudah segitu aja Pak, menurut saya. Nah, jadi kan sebenarnya bisa dibilang untuk kejahatan terkait data di internet yang ada di Indonesia itu peraturannya tidak terlalu jelas gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang negara lain, mungkin saya juga baru tahu dari beberapa film ya, kayak misalnya di Amerika, kemudian di Korea Selatan, di Eropa, itu ketika ada perusahaan, perusahaan yang misalnya data pelanggannya itu bocor ke publik di internet, itu ada hukuman atau punishment-nya itu berat gitu ya. Berat, tapi kalau di Indonesia kan kadang hal-hal kayak gitu adem-ayem gitu. Misalkan, ini data-data dari aplikasi ini bocor, yaudah cuma heboh doang, tapi terus terulang. Nah, itu mungkin perbedaan juga tadi balik lagi ke elemen kultur. Jadi, berbeda budaya, kemudian bagaimana cara menikapi kejahatan pun itu berbeda. Nah, mungkin bisa dibilang literasi digital di negara-negara lain itu lebih awal gitu dibanding dengan Indonesia. Kita lanjut. Nah, sekarang creating content. Nah, kalau ini saya yakin teman-teman semua pasti udah, mungkin semuanya sudah pernah membuat konten. Nah, di sini boleh nggak saya tanya, di sini ada yang nggak punya sosial media, atau yang tidak pernah membuat sosial media, boleh acungkan tangan. Nah, berarti semuanya pernah. Oke, sekarang coba nih. Dinda Adelia. Nah, Dinda. Dinda, seberapa sering Dinda membuat konten? Kalau saya... Ya? Suaranya hilang ya, Dinda. Oke, kalau... Gimana, Dinda? Bisa? Eh, coba Farel. Farel, boleh coba jawab seberapa sering Farel membuat konten sehari-hari? Pribadi saya sendiri untuk membuat konten sangat jarang tentunya. Mungkin, ya, mungkin karena saya mungkin sering main game, jadi... Kelihatan. Misalnya ada Farel dari setup kuliahnya itu udah gamer banget lah. Jadi kayak, ya belum jadi editing-nya, Pak, gitu lah. Jadi makan waktu juga. Jadi makannya kenapa saya jarang bikin konten begitu, karena makan waktu banyak untuk saya. Tapi kalau Farel itu suka main game apa, Pak, biasanya? Valorant, Pak. Valorant. Pernah nggak kepikiran buat konten kayak YouTuber yang gaming-gaming gitu, misalnya sambil main Valorant, sambil webcam, pernah nggak kepikiran? Pengen sih, Pak. Jadi streamer, gitu. Ya, jadi streamer istilahnya. Kalau sekarang kan beda ya, mungkin kalau zaman saya waktu kecil sering main game itu dimarahin gitu. Ngapain sih keseringan main game? Tapi lihat sekarang, saya udah gede, lihat orang-orang ternyata malah justru mereka itu menghasilkan uang dari game. Dan saya pun kalau misalnya ada saudara, ada anak yang memang dia suka main game, terus dia bisa menghasilkan, ya kenapa nggak gitu. Nah, jadi kalau misalkan saya itu berada di generasi yang peralihan, jadi belum umum. Tapi kalau temen-temen mungkin udah biasa ya, karena pernah juga ada anaknya temen, dia masih kecil, masih SMP, tapi dia udah menghasilkan uang dari YouTube. Kontennya itu kayak nereview mainan, nereview apa. Jadi sebenarnya membuat konten itu ada banyak manfaatnya juga gitu. Banyak manfaatnya. Tapi betul kata Farel tadi, membuat konten itu kalau misalkan mau bagus, itu tentu membutuhkan waktu yang banyak. Nah, menurut siapa nih? Kalau Rifki, Rifki Ranitya, Rifki, seberapa sering nih Rifki membuat konten? Dulu pernah ada ini Pak, konten YouTube olahraga gitu Pak. Konten YouTube olahraga, oke. Olahraga apa tuh? Badminton Pak. Badminton, jadi di situ kayak membuat berita, highlight kayak gitu atau gimana? Ini, pertandingan. Oh, pertandingan. Oke, sip. Nah, di YouTube itu kira-kira nih manfaat dari membuat konten YouTube itu buat Rifki apa sih? Rifki ranitya. Ya, kalau banyak subscribernya itu menghasilkan itu Pak. Oke, sih betul ya. Jadi semakin banyak menghasilkan, Pak. Kalau menurut Ade, Ade itu ada dua ya. Ade Sunaria, boleh nih ya? Ade Sunaria. Ade Sunaria, apa sering membuat konten atau gimana? Jarang Pak, kalau konten-konten paling kalau ada tugas yang diperintahkan untuk mengupload ke media sosial, tentu gitu Pak. Oh, oke. Kalau Mutiara? Selama Pak, dulu juga sering di tugas SLMP kan, waktu itu kayak ada usia rengas dan kolok. Jadi aku yang ngerti ini. Oke, sip. Nah, berbicara tentang membuat konten, kenapa saya bertanya seperti ini? Karena ini merupakan, balik lagi ya ke yang tadi, kayak portfolio, nanti buat teman-teman, setelah teman-teman nulis kuliah tuh, apa sih yang teman-teman bisa banggakan atau bisa teman-teman ingat? Nah, itu salah satunya adalah konten tugas. Sebenarnya tadi ingatkan tugas waktu SLMP atau apa. Tapi memang membuat konten ini tidak segampang ketika kita berbicara. Ya, bikin konten TikTok, konten YouTube. Nah, kalau memang mau bagus, itu tentunya harus ada konsepnya, alurnya, ceritanya. Dan itu susah. Saya dulu pas kuliah, itu juga ada teman saya, si Tura, Tura. Dia kan konten kreator, kita satu kotak. Ketika dia kuliah, jalan, kemudian dia jalan membuat konten, itu bisa seharian nggak tidur gitu. Bisa tidur tuh subuh, karena malamnya ngerjain tugas, lanjut edit. Jadi itu kreatif konten termasuk sesuatu yang sangat membutuhkan waktu dan kemampuan banyak. Makanya di sini bisa dilihat ya, orang yang membuat konten itu ibarat tangannya banyak. Karena membutuhkan banyak skill dan juga banyak waktu. Nah, selanjutnya, organizing and sharing content. Nah, jadi selain membuat, kita juga harus pandai dalam mengorganisir dan juga membagikan konten kita. Jadi kita, ketika kita membuat konten nih, misalnya kita udah membuat konten, setelah kontennya jadi, videonya jadi. Nah, ternyata ada sesuatu yang, hal yang sensitif. Nah, apakah itu perlu kita bagikan atau tidak? Nah, itu termasuk salah satu komponen dalam berliterasi digital. Kemudian kita juga harus rajin-rajin mengorganisir. Karena ketika kita membuat konten, kalau kita mau kontennya itu bagus, terus tersusun rapih, kita juga harus punya kemampuan untuk mengorganisir di komputer. Nah, harus rajin-rajin bikin folder, kemudian diatur judul foldernya apa, disave sebagai apa. Karena kan, kita kalau lagi males nih, ngerjain tugas apa, atau bikin konten, kita judulnya apa, ASDF, ASDF, ASDFGH, ASDFGJ. Karena kita, nah itu adalah kemampuan, berarti itu kemampuan kita dalam mengorganisir konten itu masih kurang gitu. Jadi kita harus latihan terus. Yang ketujuh, itu adalah reusing atau reposing konten. Jadi, di internet itu kan udah banyak nih konten-konten, baik itu video, musik, apalagi ya tulisan. Nah, bagaimana cara kita untuk menghemat waktu, itu adalah salah satunya kemampuan kita untuk reuse konten. Jadi kita harus mampu mengolah kembali konten yang ada. Nah, misalnya kita lihat nih ada trailer film, contohnya trailer film, kemudian ada potongan-potongan film atau series. Kemudian kita mau presentasi tentang hal-hal yang berbau pendidikan. Nah, daripada kita harus bikin film dari awal pendidikan itu kayak gimana-gimana. Nah, mungkin kita bisa ambil potongan-potongan dari film itu. Dan tentunya kita harus menuliskan sumbernya. Jangan sampai kita mengaku-ngaku bahwa itu adalah konten kita. Makanya sering kan kalau kita nonton video itu, misalnya kayak on the spot atau video-video di YouTube yang membahas sesuatu, itu mereka mencantumkan source-nya apa, misalnya dari YouTube siapa, atau misalnya dari web apa. Bisa juga dituliskan di deskripsi. Nah, itu salah satu etika juga ketika kita membuat konten dan juga ketika kita bersosial media. Nah, ini juga jelas ya, filtering, selecting konten, mana informasi yang perlu dipilih atau yang perlu kita abaikan saja. Jadi, kalau kita tahu, tadi kita sudah digital, kemampuan digital kita sudah ada, dikirasi digital kita ada, kita otomatis menyaring, jadi kan filtering itu menyaring. Jadi, ketika mendapat berita, misalnya ada berita tentang lingkungan, begini-begini-gini perusahaan ini, gini-gini-gini. Nah, kalau kita tidak mampu untuk memfilter, yaudah kita sebarkan, oh ini perusahaan nggak benar nih, ini perusahaan jelek banget sama lingkungan, gini-gini. Tapi, kalau kita mampu memfilter, kita cari berita lainnya, kita gini-gini, oh jadi ternyata akan masalahnya ada di miskomunikasi antara perusahaan dengan pemerintah. Nah, itu salah satu kemampuan kita untuk memfilter konten. Nah, kemudian ini self-broadcasting. Jadi, ini salah satu yang teman-teman lakukan sebelumnya. Jadi, ketika membuat tugas bahasa Inggris, itu juga selain content creating, itu ada komponen self-broadcasting. Karena teman-teman menjelaskan ide atau gagasan teman-teman. Jadi, ada yang kemarin kan, ada yang menyampaikan isu lingkungan itu, salah satunya di polusi. Kemudian, ada gagasannya nih, kalau kita mau mengurangi polusi, kita harus mulai menggunakan pendaraan umum, kemudian mulai menanam tanaman lagi lebih banyak. Nah, itu merupakan salah satu kemampuan self-broadcasting. Nah, jadi di sini, boleh saya tanya, ada nggak yang udah rutin membuat konten gitu, baik itu YouTube, atau itu di Twitter bikin trend, atau misalkan konten apapun. Di sini, apa ada yang udah rutin? Muti ini? Jawab? Nah, jadi itu adalah sembilan komponen literasi digital. Jadi, sekarang tugas teman-teman yang pertama adalah nanti mendownload. Jadi, download aja. Jadi, itu kepentingan, nggak usah dikumpulin atau gimana ya. Jadi, itu untuk kepentingan teman-teman aja. Nah, silahkan download jurnal Digital Literacy for Engagement dari Steve Wheeler. Oke. Nah, ada nggak di sini yang pernah menghasilkan uang atau mendapat pekerjaan dari internet? Ada nggak? Oleh Guntur. Guntur, apa pernah menghasilkan uang atau mendapat pekerjaan dari internet? Nggak pernah, Pak. Belum. Belum ya. Kalau, oh ini Audrey. Boleh, Audrey? Boleh cerita? Pernah, Pak. Tapi bukan berbentuk konten, berbentuk tulisan. Kayak karya ilmiah, terus. Oke. Oke, jadi. Di mana itu tugas? Eh, di sekolah atau apa? Lomba. Oh, lomba. Oke, sip. Bagus. Kalau misalkan menulis, menulis apa ya. Kayak tadi artikel untuk web gitu udah belum? Pernah nggak? Kalau artikel, pernah. Tapi cuma satu kali doang. Oke. Tapi punya web atau belum? Itu dari sekolah. Oh, dari sekolah. Oke, sip. Kalau A, gimana, gimana? Jadi apa? Jadi sistemnya kayak kita nulis, tapi inputnya atas nama sekolah gitu datanya. Oke, sip. Tapi kalau yang pribadi belum ada ya, Audrey? Belum, tapi pengen ini, Pak. Pengen jadi ini, penulis wetpad gitu. Oke. Bagus tuh wetpad. Banyak kan apa ya, kayak sutradara film atau misalnya penulis buku yang awalnya itu dari wetpad. Dan saya juga punya wetpad. Tapi ya begitu kadang kita tuh semangat di awal. Semangat. Tapi kalau kita nggak dipaksa nih, nggak ada tugas atau nggak dipaksa. Kadang-kadang kita, yaudah gitu. Udah, lupain aja gitu. Kurang bagus ya. Tapi mudah-mudahan Audrey bisa ya ke depannya gitu. Kalau memang tingin. Kalau Ade, ini Ade pernah juga nih menghasilkan, betul ya. Dari game ya, Ade? Iya, Pak. Oke. Dari apa, jual Steam atau apa? Ya, jual-jual akun gitu, Pak. Jual akun. Mobile Legends gitu ya. Kalau enggak, saya aktifnya. Kayak menjual-jual akun gitu, di jam-jamannya lupa untuk game COC itu, Pak. Oh, COC. Oke, oke. Sip. Bagus ya. Itu juga salah satu cara menghasilkan uang di internet. Jadi kita bermain game, kita membuat akun, kemudian bermain game. Kita naikin levelnya terus. Udah tinggi, jual-jual. Bikin baru, mainin. Itu bagus ya dari Ade. Kemudian Amelia. Amelia boleh share. Amelia. Kalau Dias. Dias boleh, Dias share. Halo, Pak. Sebelumnya mohon maaf, enggak bisa on game karena kamera saya. Oke, tidak apa-apa. Oke. Saya sempat, saya kebetulan kan main game. Nah, saya itu manajerin tim gitu, Pak. Nah, saya itu dapet. E-sport gitu ya. Iya, sebetul. Engat-engat terjadwal dan lain-lain. Nah, itu buat cuannya. Itu biasanya nanti kalau misalkan ada dari atasannya lagi gitu. Oke. Tapi itu rutin atau cuma sesekali tuh? Dikasihnya. Itu seperti ya, kalau misalkan ada bonusnya ya, dikasihnya Pak. Oke. Oke, bagus ya. Kemudian, Iqna. Iya, Pak. Izin bercerita sedikit. Jadi, disini saya memanfaatkan social media itu untuk pertama itu memperluas jaringan juga untuk jualan saya. Jadi, saya setiap minggu itu saya sering banget upload untuk saya mendapatkan uang, tambahan uang. Karena menurut saya di social media saya itu luas banget relasi yang saya miliki gitu di social media. Jadi, itu yang bisa menguntungkan saya juga untuk mendapatkan penghasilan. Karena banyak juga yang berminat ke jualan saya gitu, Pak. Lebih ke makanan sih, Pak. Oke, sih. Bagus ya. Itu jualan juga salah satu. Sekarang kan udah transformasi dari yang biasanya jualan itu offline. Sekarang udah ada yang namanya one light shop. Terus juga ada yang namanya program referral. Terus juga ada banyak lah pokoknya. Banyak bisa endorse. Nah, itu jualan juga salah satu cara. Nah, itu adalah berbagai hal yang bisa kita manfaatkan di internet agar kita bisa menghasilkan sesuatu. Jadi, jangan sampai kita misalkan capek ini membuat konten-konten-konten. Tapi, suatu saat pasti ada titik jenuhnya. Tapi, ketika kita menghasilkan sesuatu yang didapat, apakah itu reward berupa uang atau berupa penghargaan, itu akan membuat kita terus semangat dalam membuat sesuatu. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari uterasi digital. Nah, ini yang udah saya sebutin juga di video. Kita bisa menghemat waktu, tenaga, biaya, mudah terhubung dengan orang lain. Kemudian, kita lebih mudah mengupdate informasi. Nah, menurut Wiwit, ini Wiwit mau bercerita atau apa nih? Itu masih mute. Kenapa, Wiwit? Pak, saya pilihkan suatu aplikasi yang memainkan kuat. Oke, apa tuh? Karena ibu memainkan satu aplikasi yang mudahnya bikin video. Terus, video itu dapat uang atau uang. Berupa gift. Oh, gift. Hadiah itu ya. Aplikasinya apa tadi namanya? Sudah dapat uang sebesar 2 juta. 2 juta, oke. Keren, keren, keren. Aplikasi apa tuh? Kalau boleh tahu. Wiwit. Coba, duk. Oke, itu. Oke, ya. Salah satunya juga sistem gift. Jadi, banyak ya aplikasi yang menggunakan sistem gift agar bisa kemudian kita redeem atau kita tukarkan dengan hadiah. Oke, sekarang coba selain manfaat literasi digital yang ditulis di sini, menurut Kuni, ada lagi nggak sih manfaat literasi digital? Oke, kalau gitu coba Rizky Najian. Menurut Rizky Najian, menurut Rizky ini ada manfaat literasi digital itu yang paling terasal ya. Rizky apa aja? Sebelumnya ingin menjawab, Pak. Iya. Kalau untuk saya sendiri sih, cuman untuk perjualan doang, Pak. Di Instagram sama saya. Jadi, udah biang udah sering endorse nih atau apa nih? Ya, paling jualan akun game doang, Pak. Jualan akun game, oke. Salah satu manfaatnya bisa berjualan. Kalau menurut Zuhdi, manfaat literasi digital selain yang tertulis di sini, apalagi nih? Komunikasi, Pak. Komunikasi, gimana tuh maksudnya? Kayak lewat sosial. Jadi, lebih mudah? Lebih mudah, kasih. Oke. Kalau menurut Muhammad Adinugraha, manfaat kita mempelajari literasi digital itu apa aja? Yang ada di, ini apa yang selain di hari, Pak? Selain yang ada di sini? Menurut saya bisa memperlancar bahasa asing kita, bahkan di sosial media bisa itu berkomunikasi dengan orang lain gitu. Masuk orang asing juga. Oke, nah Adi, Adi ya panggilannya ya? Pernah nggak sih berkomunikasi dengan orang asing melalui internet? Kalau melalui internet, paling lewat game doang, Pak, sebenarnya. Lewat game, lewat Ome, Ome TV itu apa pernah, Adi? Ome, Ome nggak pernah, Pak. Oke. Nah, bagus ya. Tuh dari Adi itu manfaatnya juga kita bisa mengasah kemampuan bahasa kita. Jadi, nggak cuma bahasa Inggris ya. Jadi, mungkin bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Rusia, atau apapun. Itu bisa kita pelajari dengan lebih mudah kalau kita bisa memanfaatkan literasi digital dengan baik. Nah, kemudian saya ingin berbicara mengenai literasi digital kalau dikaitkan dengan bidang teknik lingkungan. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa sih manfaat dari literasi digital atau teknologi umumnya itu terhadap teknik lingkungan. Boleh coba lintang? Lintang Fatun Nisa. Adalah lintang. Oke, kalau menurut Linda Vibriani ini, manfaat literasi digital atau teknologi di bidang teknik lingkungan itu apa aja sih? Izin menjawab, Pak. Iya. Menurut saya, manfaat literasi digital buat teknik lingkungan itu bisa mengedukasi juga buat bidang latar. Mengedukasi untuk membuat lingkungan yang sehat gitu lewat kayak media sosial gitu, Pak. Kampanye ya gitu, edukasi kampanye. Oke, bagus ya. Kalau menurut Aldri, ingat Cung. Aldri menurut Aldri apa tuh? Izin menjawab, Pak. Kalau menurut saya, keterkaitan literasi digital dengan prodi kita, teknik lingkungan ini sangat, ini Pak. Sangat terkait, sangat dibutuhkan. Karena bisa kita lihat sekarang bahwa masyarakat pun saat ini belum ini, Pak. Belum terlalu mengerti tentang pengolahan limbah, manfaat, bagaimana cara mengolah limbah untuk menjadi hal yang lebih bermanfaat. Terus, macam-macam limbah. Masyarakat kita belum teredukasi untuk mengolah limbah menjadi hal yang lebih baik itu. Jadi, menurut saya, literasi digital sangat bisa digunakan untuk menjadi transfer informasi atau transfer ilmu pengetahuan agar masyarakat lebih bisa mengerti dan tahu ya. Dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Oke, sip. Bagus. Kalau menurut Dinda? Dinda juga nggak, Cuma? Menurut Dinda? Izin menjawab. Kalau menurut saya, di dunia digital ini sangat berguna bagi prodi teknik lingkungan. Biar orang-orang tuh lebih terbuka gitu, Pak, tentang lingkungan. Jadi, kalau kita bisa melihat kondisi lingkungan yang jauh dari lingkungan kita, itu kondisinya seperti apa, Pak? Oke, sip. Bagus ya. Jadi, kan penyebaran informasi juga berbeda. Jadi, pengetahuan bagaimana cara mereka mengelola lingkungan itu berbeda. Dengan adanya literasi digital, bisa saling transfer informasi. Sip. Kalau menurut Iqbal, Ya, Pak, kalau menurut saya sih, dari literasi digital ini, jadi banyak riset-riset jurnal-jurnal dari orang luar atau dari pengamat luar negeri yang dapat kita baca. Dan begitu pun sebaliknya, Pak, dari kita bisa mengirimkan jurnal-jurnal kita terhadap ke dunia luas gitu, Pak. Terima kasih. Oke. Sip. Nah, menarik nih yang menurut Val, kita coba bahas. Nah, menurut Ronan, apa? Kalau menurut saya, itu, Pak. Apa, Pak? Bisa mengurangi penggunaan kertas, Pak. Bisa mengurangi penggunaan kertas. Karena dengan literasi digital, kita bisa menyampaikan segala informasi dalam bentuk digital. Ya, bagus nih jawaban dari Ronan. Menurut Salva? Menurut saya, literasi digital sangat berpengaruh dan sangat bermanfaat untuk para pengamat lingkungan dalam mengidentifikasi apa saja yang bisa, apa saja yang merusak lingkungan dari literasi-literasi tersebut. Seperti bagaimana cara untuk menghadapinya? Oke, sip. Bagus. Oke, betul ya jawabannya semua. Betul. Tadi ada yang bilang, kita bisa lebih mudah mengakses jurnal dari luar, dan sebaliknya kita lebih mudah juga untuk mempublikasikan jurnal kita ke luar. Nah, itu penting ya, penting karena bisa dibilang, kalau misalkan kita membuat jurnal, kalau misalkan kita mau terindeks, ada yang namanya Skopus tuh jurnal yang terakreditasi secara internasional, itu udah jelas dong bahasanya harus seperti apa, terus yang digunakan itu bahasa apa. Nah, itu juga literasi digital itu memudahkan kita, mungkin kemampuan bahasa Inggris kita itu terbataskan, tapi ya sekarang kan ada yang namanya teknologi, kita nggak perlu mencari satu persatu kata yang ada di kamus, dan dengan teknologi, dengan kita menguasai aplikasi apa aja yang bisa kita manfaatkan untuk membuat jurnal, itu juga akan bermanfaat untuk memudahkan kita, baik itu untuk membuat jurnal, mengapublikasikan jurnal, atau mendownload jurnal, terus juga untuk paperless juga itu bagus. Kalau di sini mungkin masih bisa dibilang di Indonesia itu kadang agak racu, jadi kita kan kadang denger nih jargon kayak Indonesia revolusi industri, seperti apa, nah kadang juga kita ingin segala sesuatu, tab digitalisasi, kemudian KTP dirubah jadi IKTP, tapi ketika dalam pelaksanaannya, kita tetap harus memfotocopy, kemudian kita sudah mengirimkan sesuatu melalui email, tetap harus diprint, nah memang yang namanya transisi teknologi itu tidak akan bisa dilakukan dengan cepat, karena dari ratusan juta penduduk Indonesia itu sudah jelas latar belahannya berbeda-beda.